Sugar Glider Galak ini sudah nyaman dan antam setelah kita mandikan dan potong kukunya sudah bisa kita alus-alus kepalanya dan sudah bisa kita ajak main Alhamdulillah Oke guys ketemu lagi bersama saya di channel FRN19 dan kali ini kegiatan kita yaitu memandikan Sugar Glider ini karena dia sudah berapa hari tidak mandi dan kita lihat ya warnanya sudah agak kusam kukunya sudah mulai panjang nanti kita sekarang potong dan ini agak galak karena sudah lama tidak kehandle ya dan kita mandi ini secara mandinya sangat simpel karena ini sudah lama nggak dihandle jadi agak galak kalau nggak galak ya trading dia pertama kita siapin dulu ini air di ember ini itu sekitar badannya aja pekarannya dan kita sengaja bikin agak tinggi agar dia nggak bisa naik jadi pertama kita keluarin dulu sugar glidernya satu-satu berhubung sugar glidernya liar dan susah dipegang kita coba menggunakan alat bantu seperti kain sebelumnya kita keluarkan dulu perlengkapan di dalam kandal biar lebih leluasa setelah sugar glider kita tangkap tinggal kita masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air tadi sugar glidernya kelihatan panik menyentuh air kita biarkan dia tenang dulu setelah agak tenang kita pelan-pelan membasahi badannya sedikit demi sedikit sampai badannya basah dia mulai menikmati bermain air hal ini harus dilakukan dengan sabar tidak boleh dipaksa karena kalau dipaksa dikhawatirkan nanti dia jadi lebih stres dan malah tidak mau bonding sama kita setelah badannya basah dan dia sudah terbiasa dengan suhu air maka kita beri sampo di badannya disini kita menggunakan sampo bayi biar mata sugar glider tidak kepedihan lihatlah buih airnya lumayan banyak untuk pemberian sampo tidak perlu terlalu banyak secukupnya saja yang penting harum nanti sambil kita gosok-gosok dengan lembut bulunya untuk membersihkan kotoran sugar glider ini ingat lakukan dengan lembut dan penuh kasih sayang lakukan hal ini berulang ulang hingga kita yakin bahwa sugar glider kita sudah lebih bersih dari sebelumnya lihatlah bulunya sudah kembali ngejreng lagi jadi kita memang butuh memandikan sugar glider agar tidak bau dan jauh dari penyakit sugar glider juga akan menjadi lebih dekat setelah dimandikan kita buktikan nanti terus ikuti video ini kepala sugar glider juga harus digosok ya biar harus seluruh tubuhnya ingat penuh dengan kasih sayang ya gosoknya Hai setelah dirasa bersih kita keluarkan sugar glidernya kasihan dia juga sudah mulai kedinginan ada baiknya menggunakan air agak hangat untuk mandinya sekarang kita mulai keringkang dan kita akan potong kuku sugar glider ini karena sudah sangat panjang dan kau mencengkram bisa terluka ynd pertama kita buat dia nyaman dulu dengan kait yang kita gunakan biar dia tenang setelah itu kita mulai prosesnya begini kalau pemula seperti saya mau memotong kuku sugar glider jadi butuh bantuan kai untuk membuat sugar glider tenang setelah itu kita tarik kakinya satu persatu dan kita potong kuku jarinya ingat memotong kuku sugar glider ini cukup di ujungnya saja jangan sampai dalam karena bisa berdarah diantara jari sugar glider ada bagian jari yang kecil dan terhimpit dua untuk kuku jari itu tidak perlu dipotong karena jari itu berfungsi untuk menyisir bulu sugar glider dan kukunya itu tidak tajam sama sekali jadi jika kita menggukan kain ini sugar glider menjadi nyaman dan tidak real saat kukunya dipotong ini adalah trik pemula seperti saya langkah ini kita lakukan secara perlahan yang penting sugar glider nyaman dan target kita berhasil setelah selesai dan bulunya juga sudah dinilai cukup lumayan kering kita buktikan kalau sugar glider ini sudah bisa diajak main sudah lumayan anteng untuk dimainkan tinggal sering-sering kita pegang aja nanti dia akan bonding jika dia nyaman dengan perlakuan kita Alhamdulillah kita telah berhasil membuat dia sudah semakin dekat dengan kita selanjutnya kita lap lagi badannya karena kita lihat masih lumayan basah jadi biar sehat maka kita pastikan bahwa bulunya bisa cepat kering setelah kita lihat lebih lebih kering dari sebelumnya kita coba mainkan lagi sugar glider nya dia asyik bermain dari tangan ke tangan ya dan tidak menggigit sama sekali dibandingkan tadi waktu di kandang sangat sulit menangkapnya Oh kita coba dia untuk melakukan lompatan jauh kita coba membuat dia melompat ke tangan dan satunya lagi apakah berhasil dan tentu saja berhasil ya kalau sudah maka kita manja-manjain dia dikit dan kita lihat dia mengeringkan sendiri bulu yang belum kering setelah kita rasa cukup maka kita kembalikan ke kandang Terima kasih yang sudah support channel ini jangan lupa like comment dan subscribe subscribe